Hai hai teman-teman jumpa lagi dengan aku Arjuna gosong eh teman-teman kalian punya bibit ikan lele nih Nah salah satu cara agar pertumbuhan bibit itu menjadi cepet gede ya itu bikin kenyamanan teman-teman ya jadi kayak gini ini kolamnya ini banyak lemna ya tanaman air jatuh masuk Azula ya kalau nama ilmiahnya Azula pinata tapi kalau bahasa Indonesia nya biasanya nyebutnya lemna biasanya tumbuh di sawi di sawah yang ditanami padi teman-teman biasanya tumbuh Nah jadi bibit ikan lele ini kan masih kecil-kecil nih jadi nggak kelihatan disana itu penuh ya Nah jadi bibit ikan lele nya itu merasa sembunyi kalau nyaman ya hidup nyaman itu pertumbuhannya juga cepat besar terus selain itu ya kotoran ikan lele yang mencemari air ini akan dimakan sama si mata lele atau si lemna Azula pinata itu temen-temen jadi airnya tetap bersih gitu terkendalilah ibaratnya tuh kayak kita tinggal di lingkungan yang banyak pohonnya ya kan jadi kalau kita minum air sumur ya kalau lingkungan kita tuh banyak pohonnya itu airnya bagus terus udaranya juga bagus kalau kita nih sebagai manusia nah kayak gitu kira-kira dan ini terbukti teman-teman gampang banget meskipun beredar teori kalau misalkan malam hari lemna ini juga menghirup oksigen ya tapi kan oksigen dari udara luar bukan oksigen yang ada di dalam air itu oke terima kasih teman-teman kalau teman-teman merasa tercerahkan jangan lupa untuk klik subscribe-nya ya gratis ini